Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan ibu kali ini dengan tutorial membuat tunik seperti pada gambar membuat tunik ini kalian siapkan dua lembar kertas sekaligus ini karena tunik itu sifatnya longgar jadi kita buat pola depan dan pola belakang kita buat lehernya dulu ya leher setelah itu pakem aja deh di sini ke kanannya 7 ke bawahnya 8 ini kita buat longgangan kemudian ini ke samping kalian ukur panjang bahu untuk ukuran M itu 12 cm kemudian turun 3 cm seperti biasa kita garis ke sini nah garis begini kemudian ukur ulang ini 12 cm ya kemudian ini langsung saja kita buat keronglengannya ini untuk ukuran M disini adalah 21 nah di 21 ini kita ukur seperempat lingkar badan ditambah satu lingkar badannya 88 dibagi empat itu 22 tambah satu berarti 23 disini nah kemudian ini turun 5 cm kita buat setengah lebar muka untuk ukuran M lebar yang mukanya 33 ini berarti bagi dua 16 setengah ini kita garis ke bahu begini lurus dulu ya nah ini lurus dulu baru ini melengkong ke samping kemudian kita ukur panjang tunik langsung ya ini panjang tuniknya kita buat misalnya 85 ini kita garis ke kanan harusnya begini ya pakai penggaris siku-siku kita garis ke kanan ya ini rumusnya adalah seperempat lingkar panggul tambah lima lingkar panggulnya M itu 92 bagi empat itu 23 tambah satu berarti 24 ditambah lima ke kanan Hai nah kemudian ini kita garis ke sana pakai meteran dulu ya untuk nyari tengahnya begini baru digaris Hai baru digaris pakai ini penggaris bagian sisinya kita naikkan dua senti disini atau satu setengah boleh ya kita garis ke sini ya Oke untuk bagian lehernya kita turunkan satu senti di bagian tengah depan dan satu senti di bagian lehernya karena kita tidak memakai leher hanya garis leher saja atau garis leher bulat kemudian untuk bagian belakangnya langsung kita turunkan tiga senti disini tiga ya di garis ke sini nah ini langsung pola belakang kemudian untuk pola bagian belakang di lengannya ini kamu keluarkan disini satu senti karena lebar punggungnya 34 nah begini nah ini sudah jadi ya pola tuniknya kita potong dua-duanya langsung yang dipotong itu yang pola belakang dulu ini ya kesini selanjutnya kita buat lengannya ya ini kita ukur aja dari sini sini bahu ke bagian sisi ya ukur Oh ini hasilnya 22 buat tinggi puncaknya dulu ya 12 cm karena ini tunik itu lombar jadi tinggi puncaknya hanya 12 saja kemudian kita ukur dari pojok atas ke samping itu 22 cm saya dengan hasilnya tadi ya saya 22 cm untuk ukuran M kita garis ke sini ini untuk membuat lengannya Oke selanjutnya kita ukur panjang tangannya misalnya disini panjang tangannya 54 cm ya begini diukur kemudian di garis ke bawah nih nah lebar tangannya adalah 12 cm kemudian ini kita garis ke sini tapi kepertiganya naik setengah atau naik 1 cm di garisnya baru yang disininya mereng melembun sedikit selanjutnya bagian puncak lengannya kita bagi tiga atasnya kita naikkan dua yang bagian tengahnya naikkan satu disini kemudian kita garis melengkung ini untuk bagian belakangnya dulu ya nanti untuk bagian depannya dikerang untuk membuat tambahan kain di sebelah depan ini kalian jiplak pola depannya ini pola depannya tapi sampai dibahu aja ya sampai dibahu sepelilingan kemudian pada bagian bahu ini kalian kurangi 1 cm ya bahunya tadi kan disini kurangi 1 cm kemudian pada bagian bawah ini kalian ukur sepertiganya berarti ini sekitar 20 cm di bawahnya ini kalian ikut 20 cm ya kemudian ini kalian garis dari depan dari atas ke bawah ini di garisnya 5 cm ya kemudian bagian bawahnya kalian kurangi 5 cm karena panjangnya tidak sama ya di garis 5 cm jadi ini dipotong ya dari sini ke atas kemudian kalian potong untuk talinya ini lebarnya 7 cm panjangnya yang adalah lingkar pinggang lingkar pinggang berarti ini 70 juga panjangnya kemudian kalian ukur untuk rumahnya nah rumahnya ini lebarnya 5 cm panjangnya setengah lingkar pinggang jadi panjangnya sekitar 40 cm jadi nah ini polanya sudah siap ya kita langsung memotong untuk memotongnya yang pertama kali kita potong adalah untuk kain kombinasi di bagian depan dan bagian lengannya untuk bagian depannya ini kalian beli kampu agak lebar ya sekitar 3 cm karena nanti ini di viselin dan dilipat selanjutnya untuk kain warna lain-lain ini kalian potong bagian depan atas dan bagian depan bawah dengan cara menambah kampu 4 cm di bagian depan kemudian di sampingnya adalah bagian bawahnya ini pada kalian yang berlipat selanjutnya untuk memotong bagian belakang ini kain yang sisanya tadi dilipat ke tengah seperti ini kemudian polanya dipasang pada kain yang berlipat seperti ini dan di sampingnya kalian pasang untuk tali dan rumah tali nah ini hasil potongan polanya ya ini pola depan tambahan tadi kemudian ini pola depan atas depan bawah jangan lupa lapisannya ya lapisan depan lapisan belakang ini pola belakangnya kemudian ini pola lengannya dan ini pola untuk tali dan untuk rumah talinya sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum bye bye